kembali lagi bersama saya di channel Ojekta tutorial atau di video kali ini disini saya mau share aja ya buat temen-temen yang katanya di skyline itu lebih ringan lebih enak guys tapi disini saya coba tes ya di iqus i7 5G ternyata malah sama sekali nggak bisa jalan guys untuk Skyline ya ini terutama di Android 14 dan juga saya gunakan Pantos OS terbaru di Pantos OS 14 untuk di iqus i7 5G dan ya yang saya klaim si HP ini adalah rajanya emulator tetapi ya karena Skyline ini itu udah diskontinue untuk pengembangannya jadi sepertinya untuk di Android 14 ke atas ataupun di OS sistem terbaru itu enggak recommended case ya tetap yujusi yang paling mantep di sini ya Nah barangkali di sini teman-teman mau coba ya mau coba silahkan nanti saya sertakan di deskripsi siapa tahu di HP teman-teman yang menggunakan apa namanya sistem operasi yang lawas misalkan di Android 11 atau Android 12 yang pakai masih MIUI misalkan ataupun masih pakai Pantos OS 13 bisa dicoba aja guys caranya gampang lah teman-teman nanti download aplikasi Skyline nya kemudian install nanti setelah terinstall akan seperti ini tampilannya ya guys ya langsung saja masuk seperti ini nah Oke kita gunakan folder gamenya langsung ya jadi dia nanti diarahkan seperti ini langsung saya gunakan folder gamenya langsung ini dan boom ya izinkan dan boom nah disini ada keterangan ya guys ya teman-teman bisa lihat disini production key belum dipasang production key belum dipasang production key belum dipasang nah jadi disini teman-teman harus pasang dulu prod key nya dan juga title nah untuk prod key dan juga title total itu bisa gunakan teman-teman yang dipakai di yuju ya guys ya langsung aja kita langsung ke pengaturan kemudian ada production key langsung aja teman-teman ya back udah kan yang yuju boleh prod key langsung aja prod key nya nah prod key sudah terpasang ya guys kemudian title nya juga sama gunakan title nya dan ke berhasil terpasang nah setelah semuanya terpasang seperti ini kita kita back dan langsung terdeteksi gamenya guys ya di sini ada Demon Slayer sniper elite dan juga ada ice of man ya Nah di sini guys ya mungkin karena di aiku si sepon 5G saya ini sudah pakai Android 14 dan pantas terbaru jadi Skyline ini memang masih versi yang sebelumnya guys atau bukan yang versi terbaru karena kenapa karena saya sudah bilang tadi bahwa Skyline sudah diskontinue karena terkait masalah lisensi dan lain sebagainya guys gitu ya di sini saya coba bahas nih Nah sekarang di sini kita sudah bisa main sebenarnya ya dan di sini juga kita bisa gunakan GPU nya punya di yuju dan itu mirip gas ya Nah kalau kita coba masuk dulu ke dalam pengaturan ke bagian bawah ya ini settingannya sih belum saya coba-coba sih guys tapi tadi saya sudah coba maksudnya belum saya coba yang terbaik gitu ya karena sini saya langsung coba hari ini guys ya seperti itu ya minimal kita coba default dulu aja sih harusnya default itu bisa jalan tapi jalan sih teman-teman cuman ya nanti aja teman-teman bisa lihat ya Nah kita coba lihat di sini sini ada pengaturan GPU nah pengaturan GPU disini kita bisa install juga dan saya iseng teman-teman ya iseng di sini saya coba instalkan driver GPU yang seperti yang suka saya pakai di yuzu ternyata di sini juga bisa karena dia basicnya memang mirip guys dengan yuzu ya Nah kalau kita coba install kita cari di sini ya dengan menggunakan berbagai macam GPU yang sebenarnya GPU ini adalah GPU pilihan yang sering saya pakai di yuzu guys tetapi ketika saya coba di Skyline malah ini hampir setiap GPU driver ini tuh nggak ada yang bisa jalan gitu ya atau bisa berjalan baik gitu untuk untuk merender GPU nya untuk merender game nya maksudnya gitu teman-teman Nah biasanya saya pakai GPU driver yang standar itu tornip 23.3 yang pulkan ini biasanya lancar guys tapi di sini kita coba tes ya Nah ini nanti kita coba bandingkan dengan driver system oke nah ini driver system saya akan coba di sini teman-teman nanti ya tapi kita coba dulu menggunakan MS aturnip dari GPU driver harusnya sih ini bisa tetapi ketika saya coba tes teman-teman ya di Demon Slayer itu malah dia enggak bisa masuk ke dalam game saya juga heran sih gitu ya bentar-bentar ini ada notifikasi saya coba keluarkan dulu oke sekaligus saya matikan juga datanya karena ini enggak perlu online ya ini offline langsung aja teman-teman di sini kita tes dulu aja kita masuk ke dalam ini saya enggak setting-setting dulu ya ini semuanya default semuanya default enggak setting-setting dulu saya masuk ke Demon Slayer kita coba tampilannya mirip nah dia enggak masuk-masuk guys enggak tahu lama nah ada nih masuk nih kita coba ya kita coba ya tuh udah enggak bisa diklik lagi jadi enggak stabil di sini guys nah malah force close oke itu pakai turnip ya nah sekarang di sini kita coba gunakan aja yang default langsung ya guys ya nah langsung menggunakan yang driver game atau driver system Qualcomm pakainya dan dia bisa masuk guys maksudnya cepatlah lihat ya eh nah kita coba a-key sedari suaranya bagus oke nah kita coba lihat teman-teman ini creating save data oke dan dia loading dan tidak beberapa lama kemudian kita coba lihat apakah dia lancar kita coba lihat apakah dia lancar kita coba ya ini saya nggak setting-setting di pengaturan ya guys ya kita coba lihat dan ternyata iya dia nggak masuk guys dia nggak masuk ke gamenya oke ya lama banget loadingnya nggak seperti di Yuzu kalau di Yuzu itu set 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 pokoknya kalau di Yuzu karena dia sudah menggunakan sistem booting NCE guys jadi cepet ya ini lama cuy oke ya udahlah mungkin lama guys ini kelamaan ini udah kita keluar aja nah kemudian di sini kita coba sniper elite ya nah rata-rata memang disini kalau kita coba menggunakan untuk GPU nya ya temen-temen ya untuk GPU nya menggunakan dripper system itu rata-rata lancar ya ini menggunakan Qualcomm proprietary apa nih pokoknya gitulah pokoknya GPU bawaan sistem guys oke nah kita coba sniper elite 4 kita coba lihat untuk grafiknya ngerender grafiknya nggak kuat dia pakai GPU bawaan nggak kuat kalau pakai GPU custom bisa kita coba lihat ya lihat nah ini dia ada ping pingnya ya ada warna pink kita coba aja guys langsung aja kita coba kita coba di kecilin dulu kita coba aja ke shooting range ya shooting range Oke nah kita coba masuk sini dan kita coba lihat temen-temen untuk loadingnya cepet banget ini tapi lihat render grafiknya dia seperti ini tuh jalan game nya lancar guys lancar lihat tapi lihat oke ya ya seperti inilah temen-temen ya di skyline dia bisa jalan tapi ya dia render grafiknya seperti ini atau mungkin yang sudah main lama di skyline bisa komen di kolom komentar apa sih yang cocok untuk driver GPU nya ataupun apalah gitu settingannya gimana bisa komen di kolom komentar ya guys ya jadi seperti ini ini di iq7 5G ya kalau di yuzu ini bisa stabil dan lancar cuy ya oke jadi temen-temen nanti yang mau coba saya sertakan di deskripsi sekaligus ada prod key nya nanti saya simpan juga di deskripsi untuk gamenya saya sudah buat juga tutorial cara download gamenya temen nanti di cek aja semuanya di deskripsi ya oke itu aja mungkin untuk di video kali ini ya mungkin penasaran dengan skyline ya seperti inilah cuy oke itulah ya jadi kalau misalkan di HP temen-temen lancar oh berarti good ya bagus berarti ya seperti itu ya kalau di saya seperti itu barusan temen-temen ya sekali lagi yang punya settingan ataupun lainnya bisa komen aja di kolom komentar kita sharing aja disini ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya kewalahan malah ini mainin skyline tapi ya ya seperti itulah temen-temen Ephes this last half half full DAY 2 Sampai jumpa hit eh ye ini me